Hai, aku Detektif Heizo Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas teori yang terbaru ya Di banner 3.5 fase kedua kali ini, bannernya Ayaka dan Senehe Jadi, setiap teori yang saya jelaskan itu Ya, biasanya hanya berlaku di banner yang terbaru ya Banner yang ada Dan biasanya teori yang sebelumnya itu sudah nggak work lagi ya Nggak bisa lagi ya Jadi, pastikan kalian menggunakan teori Enhanced Artifact yang terbaru ya Oke, sekarang kita akan langsung saja bagaimana teori kali ini bekerja Oke, pertama-tama untuk teori kali ini yang saya cari dan lakukan eksperimen itu teori Arte Plum ya Jadi, silakan Enhanced Artifact kalian menggunakan teori ini untuk Arte bentuk Plum Tetapi, setelah saya mencoba, ternyata Arte bentuk Boblet juga bisa berhasil ya Jadi, kemungkinan Arte bentuk Boblet juga bisa untuk teori kali ini Kemudian, selanjutnya Untuk teori kali ini, seperti biasa Untuk Artifact yang Double Crypt dan Startnya 3 di awal ya Akhirnya kita memulai Enhanced Perubahan Crypt di plus 7 ya Jadi, kalau kalian memulai, kalian mempunyai Artifact yang 4 Start awalnya Kemungkinannya itu tidak bisa ya Karena bentuk Enhancednya itu kemungkinannya berbeda Karena setelah saya uji, saya coba itu tidak bisa ya Menggunakan pola yang sama untuk teori ini Kemudian, pemahaman yang terakhir yang harus kita pahami Bentuk tumbal yang akan kita gunakan itu tumbalnya bintang 4 ya Dan, yang tumbal terakhir di plus 20 nanti itu bintang 3 Jadi, tumbal-tumbal sebelumnya itu bintang 4 semuanya Dan, memiliki 3 substat di Artifact tumbalnya Jadi, ketika kalian tidak mempunyai tumbal yang 3 substatnya Nanti, gampang ya, tinggal di Enhanced aja ya Supaya keluar 3 statnya Ke plus 4 tumbal bintang 4nya Dan, menyesuaikan bentuk Artinya Oke, setelah saya menjelaskan 3 pemahaman dasar Di awal, untuk teori kali ini Selanjutnya, kita langsung aja ya Masuk ke bagaimana cara teori ini bekerja Oke, pertama-tama Teori ini terbagi atas 2 bentuk Enhanced ya 2 bentuk Enhanced Yang kategorinya berdasarkan stat hindarannya Yang ada 2 kategori Yang pertama, yaitu kategori stat hindaran Yang mix atau campuran Yaitu, stat hindarannya Tidak sama dengan bentuk konversinya Misalnya, stat hindarannya Atk%, IM, itu campur ya Itu kategori yang pertama Kemudian, untuk kategori yang kedua Itu arti utama Yang stat hindarannya Itu sama dengan bentuk konversinya Misalnya, stat hindarannya HP, HP% Atk, Atk%, Def, Def%, IM, dan IR Stat hindarannya Jadi, seperti itu ya Kategori bentuk Teori Enhanced kali ini Oke, baiklah Sekarang Aku akan menjelaskan Bagaimana Cara Enhanced Artefaculum atau Boblet Untuk Kategori Stat hindarannya yang mix Oke, bagaimana caranya Sekarang kita Sambil memperhatikan contoh Aku akan menjelaskannya ya Oke, pertama-tama Hindaran mix itu Sebenarnya ada 2 bentuk Ya, yang pertama Yang tidak ada IM, IR-nya Kemudian, yang kedua Hindaran mix Yang ada IM atau IR Tapi, di sini Aku hanya akan menjelaskan Hindaran mix yang Tidak ada IM atau IR-nya ya Nanti Kalian bisa lihat Contoh Hindaran yang ada IM atau IR-nya Di video akhirnya ya Contoh Hasil Enhanced Oke, di sini Kita Jadikan Salah satu Stat hindaran Untuk Dijadikan Rujukan ke Arte Substat tumbal ya Jadi Di sini Aku akan menggunakan Salah satu Stat hindaran Yaitu Attack percent Kemudian Attack percent Di Arte utama ini Kita akan Dikonversi Ke Substat Hindaran Di Arte Tumbal ya Berarti Di Substat Tumbal Menjadi Attack Flat Dan Attack Flat Di Substat Tumbal Dari hasil Konversi Attack Percent Ini Salah satu Stat hindaran Itu Letaknya Di Tengah-tengah Tengah-tengah Dari Tiga Substat Di Arte Tumbal Di contoh Tumbalnya Seperti ini Berarti Attack Flat Substat Tumbalnya Itu ada Di tengah-tengah Antara IM Dan Def Flat Dan Main Stat Tumbalnya Itu Def Persen Oke Disini Main Stat Tumbal Itu Tidak Boleh Sama Dengan Stat Hindaran Kemudian Substat Nya Juga Tidak Boleh Sama Dengan Stat Hindaran Kecuali Yang Attack Persen Tadi Yang Dijadikan Rujukan Substat Tumbal Yang Dikonversi Kemudian Karena Disini Stat Hindarannya Tidak Ada IM Atau IR Berarti Disini Di Substat Tumbal Kita Harus Ada IM Atau IR Salah Satunya Di Baris Pertama Atau Di Baris Ketiga Lalu Di Tengah-tengah Adalah Stat Hindaran Yang Dikonversi Ke Substat Tumbal Jadi Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Di Plus 12 Ini Tumbal Yang Akan Kita Gunakan Yaitu Tumbal Yang Substat Itu Ada Crit Damage Di Baris Pertama Dan Di Baris Keduanya Itu IM Atau IR Karena Di Stat Hindaran Itu Tidak Ada IM Atau IR Jadi Wajib Pake Substat Nya Crit Damage Crit Damage Lalu Substat Kedua Di Baris Kedua Itu IM Atau IR Tentunya Jadi Seperti Ini Contoh Tumbalnya Ya Disini Meskipun Terkena Double XP Tapi Karena Sudah Menggunakan Tumbal Yang Tepat Yang Sesuai Dengan Rumus Atau Pola Kali Ini Jadi Tidak Masalah Terkena Double XP Jadi Tumbalnya Ini Main Stat Nya Def Persen Bukan Stat Yang Ada Di Hindaran Lalu Substat Di Baris Pertama Crit Damage Substat Di Baris Kedua IM Berarti Ini Tumbalnya Tepat Kemudian Selanjutnya Di Plus 15 Ini Kita Akan Menggunakan Tumbal Yang Lagi-lagi Main Stat Tidak Sama Dengan Stat Hindaran Lalu Di Substat Tumbalnya Ada Crit Thread Karena Tadi Kita Sudah Menggunakan Crit Damage Sebelumnya Dan Substat Tumbalnya Itu Ada Tiga Stat Dan Komposisi Substat Itu Crit Thread Ada Di Tengah Dan Di Baris Pertama Dan Baris Ketiga Itu Adalah Merupakan Bentuk Konversi Dan Bentuknya Yaitu Bisa IM Atau IR Karena Disini Tidak Ada IM Atau Bisa D Persen Atau Def Flat Di Baris Pertama Dan Baris Ketiga Dan Baris Keduanya Itu Crit Rate Karena Disini Tidak Ada Hindaran Def Berarti Contoh Tumbalnya Seperti Ini Ya IM IR Kemudian Di Tengah Tengah Ada Crit Rate Kemudian Kalau Misalnya Kalian Tidak Punya Tumbal Yang Sub Tiga Substance Kalian Bisa Enhance Artai Tumbal Tersebut Menjadi Plus Empat Ya Tapi Jangan Sampai Tumbal Itu Dijadikan Plus Lima Plus Enam Dan Seterusnya Cukup Plus 4 Karena Kalau Lebih dari Plus 4 Biasa Gagal Sih Jadi Seperti Itu Kemudian Di Plus 19 Ini Untuk Tumbal Yang akan Kita gunakan Yaitu Tumbal Bintang 3 Dan Tumbal Bintang 3 Kandungannya Adalah Main Start Nya Create Red Dan Substance Nya Itu Create Damage Jadi Jangan Dibalik Main Start Nya Create Red Substance Create Damage Karena Sebelumnya Di Plus 15 Kita Sudah Menggunakan Create Red Sebagai Substance Jadi Disini Dibagian Terakhir Ini Create Red Dijadikan Sebagai Main Start Tumbal Seperti Itu Jadi Jangan Pake Substance 2 Misalnya Ada Main Start Create Substance Hp Percent Create Damage Jangan Ya Pokoknya Tumbal Yang Kayak Gini Aja Main Start Create Sub Create Damage Sudah Kayak Gitu Aja Oke Itu Untuk Hindaran Mix Yang Tidak Ada I Sama IR Kemudian Kalau Start Hindaran Mix Yang Ada IM Atau IR Nanti Lihat Contohnya Saja Supaya Lebih Ringkas Videonya Oke Kemudian Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Contoh Bentuk RT Yang Start Hindarannya Itu Adalah Konversi Dan Bentuknya Oke Sekarang Perhatikan Contoh Berikut Ini Oke Disini Kita Punya Contoh Start Hindaran Konversi Yaitu IM Dan Konversinya Yaitu IR Nah Bagaimana Cara Enhanced RT Yang Seperti Ini Caranya Itu Di Plus 7 Ini Pertama Kita Akan Menggunakan Tumbal Yang B4 Yang Substat Itu Ada 3 Dan Substat Di Baris Ketiganya Itu Berupa Crit Damage Kemudian Substat Di Baris Pertama Dan Baris Kedua Itu Bukan IM Atau IR Dan Main Stat Itu Juga Bukan IM Atau IR Atau Crit Jadi Kalian Bisa Pake Main Start Heal Bonus Atau Elemental Damage Tumbalnya Berarti Seperti Ini Main Start HP Substat Ada D Percent Percent Kemudian Substat Di Baris Ketiganya Itu Berupa Crit Damage Dan Disini Tidak Ada IM Atau IR Dan Kalian Bisa Enhanced Tumbalnya Itu Menjadi Plus 4 Kalau Misalnya Tidak Punya Tumbal Yang Sub 3 Substant Seperti Disini Saya Enhanced Menjadi Plus 4 Dan Keluar Crit Damage Dan Saya Gunakan Tumbal Ini Tapi Jangan Sampai Lebih Dari Plus 4 Jangan Dibuat Plus 5 Plus 6 Ya Karena Biasanya Gagal Jadi Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Di Plus 11 Ini Kita Akan Menggunakan Tumbal B4 Lagi Yang Main Start Itu Adalah Start Hindaran Dan Substant Nya Juga Adalah Start Hindaran Yang Berupa Konversi Berarti Karena Di Arti Ini Start Hindarannya IM IR Main Start Tumbal Nya Adalah IM Atau IR Dan Substant Tumbal Nya IM Atau IR Dan Main Start Tumbal Nya Itu Misalnya Kalau Menggunakan IM Substant Di Baris Pertama Itu IR Jadi Jangan Dibaris Kedua Di Baris Pertama IR Atau Main Start Tumbal Nya IR Substant Di Baris Pertamanya Itu IM Dan Substant Di Baris Keduanya Itu Bukan Create Ya Seperti Itu Ya Dan Bisa Menggunakan Tumbal Yang Dua Substant Nya Yang Tidak Masalah Kemudian Di Plus 15 Ini Kita Akan Menggunakan Tumbal Yang Ada Kadar Crit Rate Karena Tadi Di Plus 7 Kita Semudah Menggunakan Tumbal Yang Ada Kadar Crit Damagen Jadi Di Plus 16 Ini Plus 15 Ini Kita Akan Menggunakan Tumbal Yang Ada Kadar Crit Rate Dan Kadar Crit Rate Itu Di Substant Itu Di Baris Pertama Kalau Tadi Kan Crit Damagen Di Baris Ketiga Nah Disini Substant Crit Rate Itu Di Baris Pertama Dan 3 Substant Dan Substant Kedua Dan Ketiga Itu Bukan IM Dan IR Dan Main Stat Nya Juga Seperti Itu Dan Tumbal Berarti Seperti Ini Main Stat Diversion Kemudian Substant Di Baris Pertama Itu Ada Crit Rate Di Baris Kedua Dan Ketiga Itu Bukan IM Atau IR Dan Lagi-lagi Kalian Bisa Enhance Tumbal Tumbal Menjadi Plus 4 Kalau Misalnya Stat Hanya Ada 2 Ya Karena Disini Harus Pake 3 Substant Ya Oke Jadi Seperti Itu Kemudian Di Plus 19 Ini Yang Terakhir Kita Akan Menggunakan Tumbal Bintang 3 Yang Main Stat Nya Itu Create Retreat Lalu Substant Nya Itu Create Damage Karena Di Plus 16 Sebelumnya Kita Menggunakan Create Retreat Sebagai Substant Berarti Disini Bagian Terakhir Terjadikan Main Start Create Retreat Sebagai Main Start Substant Nya Itu Create Damage RT Tumbal Bintang 3 Tapi Sayangnya Disini Saya Sudah Berusaha Menyicil Sedikit Sedikit Sebuah Tidak Kena XP Tapi Saya Terkena XP Sebelum Menggunakan Dan Ya Hasilnya Begitulah Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Penjelasan Tentang Teori RT Plum Dan Atau Goblet Kali ini Kalian Silahkan Praktikan Saja Kemudian Selanjutnya Disini Aku Akan Menunjukkan Beberapa Contoh Gagal Enhance Ya Karena Tidak Sesuai Dengan Pola Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Dan Kalian Bisa Melihat Rujukan Ini Sebagai Acuan Acuan Untuk Menghindari Penggunaan Tumbal Yang Salah Berikut Ini Oke Disini Enhance Enhance Gagal Karena Tumbalnya Itu Bukan Plus 4 Plus 5 Plus 6 Dan Sebagainya Jadi Nanti Tumbalnya Jangan Dibuat Plus Selain Plus 4 Dibuat Plus 4 Saja Nanti Tumbalnya Mac Z mut Part Di眼 Disini Kenapa Gagal Karena tumbalnya itu ada substat crit rate Kalau crit damage tidak apa-apa Tapi kalau crit rate Jangannya dihubungkan dengan Konversi stat hindaran yang tengahnya Kemudian ini gagal Karena tumbalnya main stat crit Substat crit Di tumbal B4 Kemudian ini gagal Karena stat hindarannya itu Tidak ada IM Atau IR Jadi substat tumbalnya itu Harus ada IM Atau IR Jadi seperti itu ya Di sini critnya tidak ada IM Atau IR Di bawahnya Jadi gagal Dan yang ini juga sama ya Tumbalnya tidak ada IM atau IR Di substat tumbalnya Oke kemudian kol yang ini gagal Karena sebelumnya itu Tumbalnya di plus 12 itu Ada kandungan crit damage nya di substat Tetapi di plus 15 ini Saya menggunakannya lagi crit damage Jadi dua kali saya gunakan substat crit damage di tumbal ya Karena kenapa tidak crit rate Kan harusnya crit rate Karena tidak ada tumbal ya Yang sesuai Jadi terpaksa Maksa pakai Dmx Dan tidak bisa Oke tadi itu adalah contoh-contoh gagal ya Dan Kalian Sebaiknya menghindari Contoh-contoh gagal seperti itu Seperti yang sudah saya jelaskan Di awal video Kemudian Selanjutnya Akan aku tunjukkan Contoh-contoh yang berhasil ya Ada berapa Arte yang Kudapatkan Menggunakan teori ini Oke Check this out Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton